Jika di video sebelumnya kita sudah membahas HP Spek Dewa 1 jutaan untuk lebaran 2021, mungkin beberapa dari kalian masih belum puas alias punya budget lebih untuk membeli sebuah HP baru. Baiklah, kali ini kita tingkatkan satu level lagi yang mungkin masih dalam jangkauan HP murah. Berikut kami rangkum 5 HP Spek Dewa 2 jutaan untuk lebaran 2021 versi Daily Gadget. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini. Realme Narzo Terjun ke tanah air dengan menyasar segmen pasar generasi Z, memang tidak salah apalagi jika bicara di sektor performa. Realme Narzo yang dibawa ke Indonesia ini menggunakan prosesor Mediatek Helio G90T RAM 4GB dan ROM 128GB, yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman gaming smartphone yang mumpuni. Layarnya sendiri hadir dengan ukuran 6,5 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 90Hz yang digadang Realme menjadi smartphone pertama yang menghadirkannya di segmen harga Rp 2 jutaan. Beralih ke sektor fotografi, Realme Narzo menawarkan konfigurasi 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP, Ultra-Wide 8MP, serta Portrait dan Macro 2MP. Sedangkan di bagian depan sudah hadir kamera 16MP. Satu lagi, baterainya berkapasitas 4300 mAh dengan pengisian cepat 30W. Untuk harganya, Realme Narzo dibanderol dengan Rp 2,9 juta. Samsung Galaxy A12 Menghadirkan smartphone yang ditujukan untuk mendukung aktivitas belajar dan bekerja yang masih mengandalkan ranah online akibat pandemi yang belum kunjung usai. Salah satu smartphone yang dirilis Samsung menyasar segmen konsumen entry dan ditawarkan dengan harga terjangkau apalagi sudah mengusung layar seluas 6,5 inci, yang memang menyenangkan saat menikmati konten. Beralih ke sektor fotografi, kamera belakang Galaxy A12 ini terdiri dari kamera utama 48MP, Ultra-Wide 5MP, dan dua sensor kamera 2MP. Sementara di bagian depannya hadir kamera 8MP. Lanjut ke bagian performa, Samsung membekalinya chipset Mediatek Helio P35 dengan RAM 4GB dan ROM 128GB yang mampu mendukung microSD hingga 1TB. Lalu menyalakan baterai, sudah cukup baik dengan 5000 mAh. Untuk harganya, Samsung Galaxy A12 dibanderol dengan 2,1 juta rupiah. Infinix Note 8 Handphone yang masuk dalam jajaran seri Note ini merupakan produk yang mengusung performa tangguh dan resolusi kamera besar. Dari segi performa, Infinix Note 8 dibekali oleh chipset Mediatek Helio G80 dengan dukungan teknologi Hyper Engine Game. Tidak hanya di bagian performa, Infinix juga memberikan pengalaman gaming dengan layar berukuran 6,95 inci, di mana layarnya tersebut memanjang ke atas dengan aspek rasio 20,5 banding 9, dan memiliki tingkat kecerahan 480 nits. Bahkan baterai Infinix Note 8 memiliki kapasitas 5200 mAh agar dapat digunakan bermain game lama tanpa harus khawatir kehabisan baterai di tengah permainan. Beralih ke fotografi, Infinix Note 8 menggunakan konfigurasi kamera utama 64MP dan lensa makro untuk memotret obyek kecil atau jarak dekat. Untuk harganya, Infinix Note 8 dibanderol dengan 2,3 juta rupiah. Redmi Note 9 Menjadi yang lebih terjangkau, Xiaomi Redmi Note 9 punya daya tarik tersendiri, terutama pada segmen harganya. Selain beberapa peningkatan di sektor hardware, perangkat ini juga membawa fitur kamera yang bahkan tak semua smartphone fleksi punya, yaitu sensor utama 48MP, Ultra-Wide 8MP, dan Macro serta Depth 2MP. Sementara di bagian depan sudah hadir kamera 13MP. Beralih ke bagian layar, Redmi Note 9 punya lebar 6,53 inci resolusi Full HD+, yang menurut kami sudah cukup lega dan sangat nyaman untuk kebutuhan bermain game atau menonton video. Lanjut ke bagian performa, Redmi Note 9 sudah diotaki chipset Mediatek Helio K85 yang dibantu RAM 6GB dan ROM 128GB, yang disertai baterai berkapasitas 5020 mAh. Untuk harganya, Redmi Note 9 dibanderol dengan Rp 2,6 juta. Realme C17. Smartphone yang punya slogan memori cadas layar super ini menawarkan memori besar dan pengalaman layar gegas untuk memikat pengguna smartphone di rentang harga Rp 2 jutaan. Seri C dari Realme sendiri memang terkenal menyajikan baterai besar dan layar menawan sebagai daya tarik utamanya. Strategi ini pun sukses memikat pengguna smartphone di kelas harga tersebut. Hadir dengan bentang layar 6,5 inci dan dukungan refresh rate 90Hz, di bagian belakangnya sudah tersemat kamera utama 13MP, Ultra-Wide 8MP, serta Macro dan Depth 2MP. Sementara di bagian depannya hadir kamera beresolusi 8MP. Dari sektor performa, Realme C17 sudah diotaki chipset Snapdragon 460 yang dibantu RAM 6GB dan ROM 256GB, yang akan sanggup memenuhi kebutuhan aplikasi masa kini maupun melakukan kegiatan multitasking dengan sangat mudah. Apalagi sudah dibekali baterai 5000 mAh. Untuk harganya, Realme C17 dibanderol dengan Rp 2,6 juta. Nah, itulah 5 HP spek dewa Rp 2 jutaan untuk lebaran 2021 versi Daily Gadget. Tidak ketinggalan, untuk link pembeliannya sudah kami taruh di deskripsi. Bagaimana tanggapanmu dengan kelima HP spek dewa Rp 2 jutaan untuk lebaran 2021 yang sudah kami bahas tersebut? Kasih tau kita di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita membahas hal lainnya di lain waktu. So, thanks for watching, and see you next time. Terima kasih telah menonton!